Dua permata Permata yang pertama adalah ilmu Permata yang kedua adalah ibadah Maka agunganlah dua permata ini Yang karena dua permata ini Allah menciptakan alam semesta ini Dan ilmu, ya, itu lebih afdol daripada ibadah Karena ilmu itu madar, madar itu poros Ya, walaupun seseorang beribadah seperti malaikat Tetapi ibadahnya dilakukan tanpa ilmu Maka dia lebih dekat dengan kehancuran daripada keberuntungan Seandainya seseorang beribadah dengan ibadahnya malaikat Tetapi ibadah yang dia lakukan tanpa menggunakan ilmu Dia lebih dekat dengan kehancuran daripada keberuntungan Karena itu ilmu, ya Oleh karena itu orang-orang Arab dulu berkata apa? Ya Orang yang tidak pernah merasakan hinanya ketika belajar mencari ilmu ini Ketika di dalam hidupnya Maka dia akan terhina terus karena dia tidak mempunyai ilmu sepanjang umurnya Beda derajatnya orang punya ilmu sama anda Di mata manusia, di mata Allah beda semuanya Yang tidak mau capek, tidak mau sumpek, tidak mau kepikiran dengan ilmu Ya dia harus siap dengan hina, bodoh terus seumur hidupnya Ijahat temenan yang sungguhan ketika belajar Walah taksal, jangan malas malas Walah taku gofilan, jangan sampai lalai Ini perkara mulia Karena penyesalan itu bagi orang-orang yang dia bermalas-malasan Faham ya? Sebelum kita memulai pelajaran Mari kita niatkan dalam hati kita Bukan hanya sekedar untuk mendengar daripada apa yang kita dengarkan di dalam majlis ini Tetapi kita berniat untuk mengamalkan dengan apa yang kita dengarkan Karena dalam kitab ini, Imam Ghazali beliau menerangkan bahwa ada tujuh akobah Ada tujuh rintangan yang harus kita lewati Untuk kita menjadi orang yang dekat kepada Allah SWT Tidak perlu kita terangkan satu persatu Karena akan kita terangkan dalam majlis-majlis yang akan datang Tetapi perlu diketahui bahwa rintangan yang pertama yang harus kita lewati Adalah akobatul ilim Rintangan ilmu Rintangan il, ilmu Karena ilmu itu bagikan kutub, madar, poros Yang segala sesuatu itu tergantung dengan porosnya Ya Oleh karena itu Maka ilmu dan ibadah adalah dua permata yang sangat luar biasa Yang karena keduanya inilah Allah menciptakan alam semesta ini Maka muliakan sesuatu yang karena keduanya Allah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini Oleh karena itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Allah yang menciptakan tujuh lapis langit Dan bumi juga tujuh lapis seperti Allah menciptakan langit Jadi bukan hanya langit yang tujuh lapis tetapi bumi juga Tujuh lapis kata Allah SWT Yang turun dan naik semua perkara dari atas langit ke bumi dan dari bumi ke langit Ada yang diturunkan sama Allah dan semua hamba yang dilakukan hamba naik kepada Allah kepada langit sana Oleh karena itu Oleh karena itu pernah pada suatu saat Ketika Imam Safi'i Ya Imam Safi'i Beliau pernah di dalam majlis yang seperti ini Ditanya oleh seseorang Pertanyaan itu adalah Apa tafsir dari firman Allah SWT Kula yaumin huwa fisan Setiap hari Allah di dalam kesibukan Kesibukannya apa Allah? Nah Allah ini apa sibuknya Allah? Lalu orang-orang seperti Imam Safi'i Ketika dia tidak ada ketetapan di dalam jawaban Beliau selalu menahan pertanyaan tersebut untuk mencari jawaban supaya tenang hatinya Maka diundur ini pertanyaan akan saya jawab besok kata Imam Safi'i Lalu dicari semua tafsir-tafsir yang beliau punya dibaca tentang tafsir Kula yaumin huwa fisan Sampi beliau tidak menemukan jawaban yang pas dengan hatinya Di tengah kelelahannya ketika mencari dalil tafsir yang tepat Untuk mencari tafsir Kula yaumin huwa fisan Beliau tertidur Imam Safi'i Ketika tertidur bermimpi Rasulullah SAW Lalu ditanya Wahai Safi'i apa yang kau pusingkan? Apa yang membuatmu bimbang? Dan lain sebagainya Ada seseorang bertanya Rasulullah Tentang tafsir ayat Al-Quran Kula yaumin huwa fisan Setiap hari Allah dalam kesibukan Lalu dijawab-jawab sama orang itu Ya Jawab sama orang itu Tafsirnya adalah Perkara yang ditampakkan yang bisa terlihat mata Dan banyak perkara yang tidak bisa tampak Semua itu adalah sibuknya Allah SWT Ketahuilah bahwa yang bertanya kepadamu itu adalah Akhi Hidir katanya Sudah ada saya Hidir yang tanya Besok datang hadir majlis lagi Kembali bertanya bagaimana Imam apakah kau sudah dapatkan Pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada sampean Ya Tafsirnya adalah Su'unun yubdihi walayabtadihi Perkara yang Allah tampakkan Kelihatan ini Kelakaan, gempa bumi Kita berbahagia Datang anak Ada yang meninggal dunia Itu tampak Ada yang rahasia di belakang itu Yang hikmahnya lebih besar Yang kita tidak pernah tahu itu apa semuanya Ada yang tampak Dan ada yang tampak Itu sibuknya Allah SWT Ketika menjawab dengan Su'unun yubdihi walayabtadihi Lalu berkata Berkata Nabi Khidir Ya Salu Allaman Allamakkan Bersalatlah kepada orang yang mengajari Mereka tahu Tidak mungkin dapat tafsir ini Kecuali langsung dari Rasulullah SAW Karena tidak ada dalam tafsir manapun Jadi perkara yang tampak Dan tidak tampak Ketika Allah menciptakan langit dan bumi Perkara yang naik turun Itu gunanya untuk apa? Allah semuanya menciptakan Yang menciptakan bumi, langit Dan semua perkara yang ada di langit dan di bumi Untuk apa? Jawaban Allah SWT Lita'lamu Supaya kalian mengetahui Jadi maksud penciptaan Dan semua perkara yang terjadi Di atas langit dan bumi ini Untuk supaya kalian mempunyai ilmu Lita'lamu Katanya Allah Ilmu apa? Ya Yang paling penting dan paling fardu Yang paling berharga di atas muka bumi Daripada ilmu ambapun Adalah ilmu Supaya kita mengetahui An-Nallaha ala kulli sa'in qadir Bahwa Allah itu Maha mampu terhadap segala sesuatu Ketika ini sudah Mersap Atau sudah tertanam dalam hati kita Ketahuilah kita akan menjadi hamba yang sesungguhnya Ketika kita merasakan bahwa kita mempunyai Tuhan Yang maha mampu terhadap segala sesuatu Ketika ini akan berbuah dengan buah-buah akhlak yang mulia Ketika kita tahu betul Bahwa kita mempunyai Tuhan Yang maha mampu terhadap segala sesuatu Maka kita tidak akan menuhankan akal kita lagi Maka kita tidak akan menuhankan rencana kita lagi Kita berusaha Tetapi Allah yang maha mampu Yang menentu Yang menentukan Yang pertama Lita'lamu An-Nallaha ala kulli sa'in qadir Wa an-Nallaha kat'ahata bi kulli sa'in ilma Sudah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya Tidak ada satu perkara di atas muka bumi ini Tanpa sepengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Baik daun yang jatuh dari pohon Ataupun debu yang tertiup Terkena angin Berapa jumlahnya Dan akan kemana jatuhnya Semua atas sepengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala Binatang yang berwarna hitam Di dasar laut Yang dalamnya lebih daripada seribu kilometer bahkan Yang tidak terkena cahaya Yang tidak mungkin disentuh oleh mahluk manapun Allah mengetahuinya Dan tetap memberikan riski Supaya kita tahu Penciptaan segala sesuatu dengan keseimbangannya ini Kita mempunyai Tuhan Yang meliputi segala sesuatu tersebut dengan ilmunya Makanya Dahulu Allah subhanahu wa ta'ala pernah berwahyu Kepada Nabi Allah Daud Alayhi salam Fakuala ya Daud Ya Ta'alam ilma Ta'alamul ilman nafi Belajarlah kamu ilmu yang bermanfaat Fakuala ilahi Mal ilmun nafi Belajarlah ilmu Apa itu ilmu yang bermanfaat ya Allah Ya Lalu ilmu yang bermanfaat adalah Anta'rifa jalali Wa adhamati Wa kibriya'i Kau supaya kau tahu ya Belajarlah ilmu Yang kau dengan ilmu tersebut Mengetahui keagunganku Ya Dan kebesaranku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya Wa kamala kudrati Ala kullise Dan kemampuanku Sempurnanya kemampuanku Terhadap segala sesuatu Fa'inna hadalladhi yukorribu ka ilaya Karena ilmu yang seperti inilah Yang membuat engkau dekat denganku Supaya tahu ya Oleh karena itu Memang Di dalam agama ini Ketika seseorang meninggal Dalam usia dia belum balik Maka dia mendapatkan jaminan surga Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi dahulu Al-Imam Ali Karamallahu Wajha beliau berkata apa Aku tidak berbahagia Seandainya aku meninggal Dalam keadaan kecil Ya Lalu karena aku masih kecil Dan belum balik Aku dimasukkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak senang saya Kalau cuma kayak gini Cuma melubuh surga Tuhan Tidak kepingin Kalau cuma seperti itu Dan saya belum besar Dan saya mengetahui Tuhan saya Saya kepingin Saya kenal dengan Tuhan saya Oleh karena itu Selain untuk Allah menciptakan Segala sesuatu ini Untuk kita mengetahui Berarti Allah menciptakan Untuk sesuatu yang paling mahal Namanya Il Ilmu Dan maksud Allah Menciptakan segala sesuatu Di atas muka bumi ini Adalah Tapi khusus Dan aku tidak ciptakan Dari bangsa jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Kepada Kepadaku Turjumanul ummah Sayyidina Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma Wa ardahumah Beliau berkata Dalam tafsir ayat ini Kata beliau Arti Liyak budun Liyak lamun Untuk mereka mengetahui Siapa Tuhan mereka Faham ya Ya Jadi ini dua permata Permata yang pertama Adalah ilmu Permata yang kedua Adalah Ibadah Maka agunganlah Dua permata ini Yang karena dua permata ini Allah menciptakan Alam semesta ini Karena itu kita harus Dan ilmu Ya Itu Lebih afdol Daripada ibadah Karena ilmu itu Madar Madar itu poros Ya Walaupun seseorang beribadah Seperti malaikat Tetapi ibadahnya Dilakukan tanpa ilmu Maka dia lebih dekat Dengan kehancuran Daripada keberuntungan Faham ya Seandainya Seandainya Seseorang beribadah Dengan ibadahnya Malaikat Tetapi ibadah Yang dia lakukan Tanpa Menggunakan ilmu Dia lebih dekat Dengan kehancuran Daripada keberuntungan Karena itu ilmu Karena itu ilmu Oleh karena itu Orang-orang Arab Belum berkata apa Ya Orang yang tidak pernah merasakan Hinanya ketika belajar Mencari ilmu ini Ketika di dalam hidupnya Maka dia akan terhina terus Karena dia tidak mempunyai ilmu Sepanjang umurnya Beda derajatnya Orang punya ilmu sama anda Di mata manusia Di mata Allah Beda semuanya Yang tidak mau capek Tidak mau sumpek Tidak mau kepikiran Dengan ilmu Ya dia harus siap Dengan hina Bodoh terus Seumur hidupnya Lalu Naksihati orang Ijhad Temenan Yang sungguhan Ketika belajar Walah taksal Jangan malas Walah takugofilan Jangan sampai lalai Ini perkara mulia Karena penyesalan Itu bagi orang-orang Yang dia bermalas-malasan Faham ya